Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya ingin memperbaiki selang printer infus yang tidak mengalir ini akibat selang infus kemasukan angin ini sering terjadinya pada printer infus bikinan sendiri bukan dari pabrikannya disini printer yang saya kerjakan dan tipenya ip2770 untuk mengatasinya saya memakai alat penyedot tinta dan spuit karet yang hijau ini ada dua macam ya yang black dan yang color alat ini bisa dibeli di online shop namanya penyedot tinta etret kalau beli yang sudah termasuk spuitnya ini juga berlaku untuk printer MP287 MP237 G1000 G2000 dan sebagainya baiklah simak terus videonya menutup tabung tinta kita buka dulu ya agar tintanya bisa mengalir selanjutnya selanjutnya kita lepas catretnya kemudian kita pasang alat penyedot tintanya pasin dulu ya baru kita tekan masukkan spuitnya ke lubang karet yang warna hijau masukkan spuitnya ke lubang karet yang warna hijau sudah terus ya sampai masuk ke catretnya oke sudah masuk semua tintanya lalu kita lepas selanjutnya kita bersihkan dengan tisu sambil ditekan-tekan ya ditekan-tekan aja ya sampai semua warna keluar kalau tintanya balik lagi berarti ada masalah lain biasanya dari karet longgar atau rusak oke nanti kita benerin ya selanjutnya yang warna hitam karetnya kita ganti dulu untuk yang warna hitam kita pasang lagi kita pasang lagi kemudian kita sedot tintanya oke sudah ya bersihkan lagi dengan tisu kemudian kita pasang kembali catretnya kemudian kita pasang kembali catretnya cintanya balik lagi ya ini biasanya dari karetnya yang sudah rusak oke kita ganti yang baru seperti ini ya karet penutup catret ini karetnya sudah saya stock karena memang masalahnya karena memang masalahnya banyak dari sini kita pasang karetnya karetnya selamat menikmati menikmati hai oke sekarang kita sedap lagi oke sudah beres ya lalu kita pasang lagi catreadnya selamat menikmati oke sudah beres tinggal test print tinggal test print ini hasil cetak noggelnya catread hitamnya memang sudah tidak bagus ya tapi kalau nge print pakai kualitas high masih bisa oke ya demikian dari saya cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati